Dua lebih butang seri 7 dari 10 pendekar 4 alis jilid 1 Lereng yang mereka lalui tandus teran patut tumbuhan apapun, batu padas, licin dan tajam Mendadak Hoa Kuahu berhenti dan memandang kaki sendiri, kakinya yang putih halus itu tampak melepuh dan berdarah Engkau tidak bersepatu tanya si Yau Hong? Tidak, jawab si janda dengan tertawa Biasanya aku sangat jarang berjalan, ternyata sepatu pun tidak dipakainya dan segera ikut pergi bersama si Yau Hong Malahan tidak membawa apapun Engkau tidak menghendaki apapun dan cuma minta ku ikut pergi bersamamu Lalu apa yang perlu ku bawa ucap Hoa Kuahu dengan muka pucat karena kaki kesakitan namun tetap tertawa lembut Di dunia ini masakah ada yang lebih berharga daripada cinta sejati si Yau Hong memandangnya, rasa hangat membanjiri hatinya Dipondongnya Hoa Kuahu dan melintasi lereng ini Si janda berbisik di tepi telinga si Yau Hong Sekarang sebunjui soat pasti menganggap engkau sudah mati Asalkan kau suka, kita dapat mencari suatu tempat yang aman dan tenang untuk hidup seterusnya Sebenarnya aku sudah bertekad akan mati bagi lo tu pacu, tapi telah kutemukan dirimu, sambungnya Pua Dia juga tidak berkeras menghendaki aku tinggal di sana, maka ku harap seterusnya dia akan melupakan si janda ini Aku si Liu, bernama Jing Jing, Jing Jing artinya hijau menghijau Perumputan di depan memang hijau, degdaunan juga menghijau Si Yau Hong tidak langsung menuju ke sana, dia tidak lupa di depan itulah hutan pemakan manusia Mereka berduduk di ketinggian tanah di tepi hutan, di atas tanah berumput yang penuh dedaunan rontok Aneh juga, tengah musim semi, masa daun sudah rontok? Si Yau Hong memungut sehelai daun itu, hanya dipandangnya sekali, mendadak tangannya berkeringat dingin Segera si janda alias Liu Jing Jing dapat melihat perubahan air muka Liu Xiaohang itu Cepat dia tanya, apa yang kau lihat Xiaohang menunjukkan pangkal daun rontok itu dan berkata Daun ini bukan rontok tertiup angin, pangkal daun rontok itu ternyata rajin dan rapta Liu Jing Jing juga berkerut kening, ucapnya, bukan rontok tertiup angin Apakah rontok karena tabasan pedang bukan ketajaman pedang, tetapi hawa pedang, tukas Xiaohang? Air muka Liu Jing Jing juga berubah, pedang di tangan siapa yang mampu memancarkan hawa pedang setajam ini Segera Xiaohang memungut lagi sehelai bulu yang juga rontok oleh karena hawa pedang Di hutan ini ada burung, dan burung dapat dijadikan santapan Tapi di dunia ini ada berapa orang Yang mampu membuat burung terbang jatuh dengan hawa pedang? Siapa lagi kecuali sebum Jui Soat? Liu Jing Jing tidak dapat tertawa lagi, apakah dia belum pergi tanyanya? Biasanya dia tidak mudah kehilangan akal, ujar Xiaohang dengan tersenyum getir Liu Jing Jing menunduk, ku tahu bagaimana bentuknya, pernah kulihat dia Tiba-tiba ia menungak pula dan berkata, tapi kita pun tidak perlu takut Dengan tenaga gabungan kita berdua masakah tidak mampu melawannya Xiaohang menjeleng Tetap kau takut padanya Jing Jing menegas Sebab apa Xiaohang juga menunduk? Ucapnya dengan menyesal, sebab aku merasa malu Apakah benar engkau pernah berbuat seperti apa yang dituduhkan padamu Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ujar Xiaohang Tapi engkau bukanlah seorang yang ceroboh Orang yang tidak ceroboh juga dapat berbuat ceroboh Tambah rawan air muka Jing Jing Kau kira kita pasti tidak dapat keluar dari hutan ini ya Sebab itulah sekarang kita hanya ada satu jalan Jalan mana jalan kembali ke sana, Jing Jing memandangnya dengan terkesiap Kembali lagi ke Yeuleng San Cheng kemanapun selalu ada yang sedang menunggu ku Tapi kan lebih baik daripada mati konyol di dalam hutan Di tengah lembah masih penuh awan dan kabut Kembali ke sini sama sukarnya seperti kalau mau pergi Sesosok bayangan orang melayang-layang dari lereng depan sana Seolah-olah mengapung di tengah awan Itulah kau hun sucia Meski dia tidak berwajah, tidak punya nama Tapi dia punya tangan dan berpedang Pedang sudah terhunus dan siap menyerang Ia pandang Xiaohang dengan dingin Lalu menegur, kau sudah pergi Mengapa kembali lagi sebab aku rindu rumah? Jawab Xiaohang dengan tertawa Di sini bukan rumahmu, ucap kau hun sucia Mestinya bukan, tapi sekarang rumahku Sebab tiada tempat lain lagi yang dapat ku tuju Kau lihat apa yang ku pegang seperti sebilah pedang Asal dapat kau kalahkan pedangku ini Segera ku lepaskan kau lewat Kukira lebih baik jangan kau coba Memangnya kau yakin dapat mengalahkan pedangku Jengek kau hun sucia Aku tidak yakin, sedikit pun tidak Namun paling sedikit aku sanggup menahan Sepuluh jurus seranganmu Lantas bagaimana kalau dapat menahan Sepuluh jurus dari kesepuluh jurus seranganmu Ku yakin dapat mengenali gaya ilmu silat Dan asal usulmu Xiaohang tertawa, lalu menyambung Kukira kau pasti tidak suka Asal usulmu diketahui orang Kau hun sucia tidak bicara lagi Urat hijau pada punggung tangannya Yang memegang pedang tampak menonjol Xiaohang tidak lagi memandangnya Lalu melangkah lewat dengan tenang di bawah pedang orang Terpaksa Liu Jing Jing mengintil di belakangnya Tangan kau hun sucia tampak gemetar Cahaya pedang juga gemilap Xiaohang tetap tidak menoleh Baju Liu Jing Jing sudah basah oleh keringat Dapat dilihatnya liok Xiaohang sama sekali tidak siaga Apabila pedang orang menusuk Cukup sekali saja pasti dapat membinasakan dia Akan tetapi kau hun sucia justru menyaksikan Xiaohang berlalu begitu saja Sampai sekian jauh barulah pedang diturunkan Terdengar suara nyaring dan letikan bunga api Sepotong batu karang pecah menjadi beberapa bagian Diam-diam Liu Jing Jing melirik ke belakang Kembali keringat dingin membasahi telapak tangannya Batu karang di pegunungan ini sangat keras Biarpun dipalu juga sukar pecah Maka dapat dibayangkan betapa kuatabasan pedang kau hun sucia Belum seberapa jauh terlihatlah seorang berbaju kebuah dan bercaping sedang berjalan di depan Loh tu pacu seru Xiaohang Orang itu tidak menjawab Xiaohang ingin menyusulnya Tapi meski tampaknya orang di depan berjalan dengan senaknya Xiaohang justru tidak dapat menyusulnya Ketika Xiaohang tidak menyusul lebih lanjut Mendadak si baju kebuah di depan berkata Kau bukan jenis orang yang sembarangan menyerempet bahaya dengan mempertaruhkan jiwamu Berdasarkan apa kau yakin dia pasti tidak membunuhmu Baru sekarang Xiaohang tahu segala urusan sukar mengelabui lo tu pacu Agaknya segala sesuatu yang terjadi di sini selalu dikontrolnya dengan baik Terpaksa ia bicara terus terang Sebab kulihat mukanya itu rata bekas di sayap pedang Dengan ilmu pedangnya yang tinggi itu Di dunia ini cuma ada seorang yang mampu meratakan mukanya Siapa tanya lo tu pacu Dia sendiri, kata Xiaohang Lo tu pacu mendengus tanpa bicara Jika dia lebih suka merusak mukanya sendiri daripada orang mengenali siapa dia Dengan sendirinya dia juga tidak mau asal-usulnya ku ketahui Maka ku yakin dia pasti tak kantun tangan padaku Mendadak lo tu pacu menoleh dan menatapnya dengan tajam Sedemikian keyakinanmu Apakah lantaran sudah dapat kau terkas siapa dia Xiaohang tertawa Ucapnya, aku cuma kebetulan teringat kepada sesuatu peristiwa masa lampau Uraikan dengus lo tu pacu 20 tahun yang lalu Jago pedang Butong Pei yang paling terkenal ialah Chiokho Yang paling besar harapan untuk mengembangkan kejayaan Butong Pei juga dia Namun pada saat dia hampir diangkat sebagai pejabat ketua Mendadak di dunia kangung tersiar berita kematiannya Padahal waktu itu usianya baru tahun 1940-an Dalam keadaan sehat dan kuat mengapa mati mendadak Maka orang sama menaruh curiga terhadap kematiannya itu Dengan sendirinya macam-macam isu lantas tersebar Ada yang bilang dia tidak patuh kepada peraturan sehingga dipecat dari perguruannya Karena penasaran lantas membunuh diri Sebaliknya aku menyaksikan dia masih hidup dengan baik di dunia ini Tapi sengaja mengasingkan diri karena malu bertemu orang luar Lo tu pacu mendengarkan dengan tenang Selesai si Yauhang bicara barulah ia menjengek Dan kau mestinya juga tidak perlu lagi menemui aku Tapi aku pun tahu engkau pasti takkan membunuhku Kata si Yauhang Apa dasarmu bentak lo tu pacu dengan bengis Ku tahu saat ini engkau sangat memerlukan tenaga Engkau juga tahu aku ini seorang yang sangat berguna Kenapa aku harus mempergunakan dirimu untuk melakukan pekerjaan besar Harus memakai orang yang berguna Kau tahu ada pekerjaan besar yang akan kulaksanakan untuk membangun pangkalan ini Entah berapa banyak kau keluarkan tenaga dan pikiran serta harta benda Untuk tetap mempertahankannya terlebih tidak gampang Biarpun ada peraturanmu yang mengharuskan pembayaran 10 laksatah hilperak Bagi setiap orang yang mengadakan kontrak denganmu Kukira tetap belum tentu dapat menutup pembiayaanmu Untama dapat untung sedikit Dengan pribadimu kukira juga takkan bersusah payah Hanya untuk mencari sedikit keuntungan ini Bicara terus, dengus lo tu pacu Maka dapat ku pastikan perbuatanmu ini pasti ditepang oleh sesuatu rencana lain Dengan kepintaranmu Apa yang kau rancang pasti sesuatu urusan yang besar Lo tu pacu memandangnya dengan dingin Sorot matanya tambah tajam Mendadak ia membalik tubuh dan berkata Ikut padaku Pada ujung jalan kecil yang berliku itu ada sebuah rumah batu berbentuk kuno dan sederhana Pajangan di dalam ruang juga bersahaja Bahkan terasa agak seram Jelas jarang dihuni orang Akan tetapi sekarang di dalam rumah sudah menunggu tiga orang Tiga orang yang seharusnya sudah mati Mereka adalah Kau Chu, Piawoko dan Koan Kahpo Ketiga orang ini berdiri di samping sebuah meja pemujaan bertabir kuning Wajah mereka sama tersebut senyuman Li Cik dan sama melirik kedatangan Liu Xiaohang Meski Xiaohang berusaha mengekang perasaan sendiri Tidak urung ia kelihatan sangat terkejut Sekarang tentunya kau paham semuanya Kata Loh Chu Pacu Tidak, aku tidak paham Ujar Xiaohang dengan menyengir Dari awal hingga akhir urusan ini memang sebuah perangkap belaka Kata Loh Chu Pacu pula Namun Xiaohang tetap menggileng tidak paham Apa yang dilakukan mereka Semuanya akulah yang mengatur Tujuannya hanya untuk menguji dirimu Engkau mencuriga aku ini agen rahasia musuh yang sengaja diselundupkan ke sini Tanya Xiaohang Aku curiga terhadap siapapun Jawab Loh Chu Pacu Setiap orang di sini sudah pernah mengalami ujian Yang terbunuh oleh Koh Hui Hun adalah orang yang tidak tahan uji Akhirnya Xiaohang paham Jadi sengaja kau lepaskan aku pergi Tujuanmu juga untuk menguji diriku Apakah aku benar-benar terdesak oleh sebuah unjui saat hingga menghadapi jalan buntu Begitu dan kalau engkau tidak putar balik ke sini Saat ini kau pasti sudah binasa di tengah hutan pemakan manusia itu Tukas Loh Chu Pacu Tentunya juga telah kau perhitungkan Aku akan membawa pergi Liu Jing Jing Kebetulan dapatkah suruh dia membinasakan diriku Sambung Xiaohang Hal itu justru di luar dugaan Jika kau tidak putar balik Dia juga akan ikut mati bersamamu Tanpa terasa Xiaohang berpaling Ternyata Liu Jing Jing juga sedang memandangnya Keduanya tidak bicara Apapun yang hendak mereka katakan Seolah-olah sudah terucapkan seluruhnya Ketika keduanya beradu pandang tadi Loh Chu Pacu memandangi mereka Setelah Liu Xiaohang berpaling kembali Barulah ia berkata pula Dan sekarang bukankah kau sudah paham Mengapa aku bertindak demikian Xiaohang mengangguk Engkau ingin tahu apakah aku ini berharga Dipergunakan olahmu atau tidak Betul, engkau memang boleh Ujar Loh Chu Pacu Mendadak suaranya berubah kalem Baik, ilmu silat maupun kecerdasanmu Semuanya boleh Yang lebih penting lagi Engkau tidak berdusta di hadapanku Jika sudah jelas tak dapat berdusta padamu Untuk apapun aku berbohong Ujar Xiaohang sambil menyengir Engkau orang pintar Aku suka kepada orang pintar Sebab itulah selanjutnya Engkau adalah sekutuku Asalkan tidak keluar perkampungan ini Apapun boleh kau lakukan Kupercaya orang pintar Seperti kau pasti takkan Berbuat sesuatu ketololan Lalu ia berpaling dan memberi pesan Kepada Koan Kahpo Sampaikan perintahku Malam ini mengadakan perjamuan besar Untuk memberi selamat datang padanya Koan Kahpo lantas mengundurkan diri Begitu pula Pyaoko dan Kau Chu Tiba-tiba Loh Chu Pacu berkata pula Rumahmu sudah dirusak orang Mulai hari ini boleh kau pindah Ketempat Jingjing sana Xiaohang menjadi ragu Ucapnya Tapi engkau aku sudah tua Selalu Loh Chu Pacu Orang tua biasanya suka lupa Kepada hal-hal yang telah lalu Dia berbangkit menghadapi Pemujaan Ucapnya pula dengan perlahan Hanya ada satu hal tidak Pernah ku lupakan Sampai waktunya nanti Pasti akan ku beritahukan padamu Xiaohang tidak bertanya lagi Ia tahu setiap kata ucapan Loh Chu Pacu adalah perintah Santapan yang disuguhkan sangat baik dan banyak Terdiri dari 12 macam masakan Bentuk meja perjamuan juga agak istimewa 18 meja panjang melingkar menjadi bentuk persegi Loh Chu Pacu berduduk di tengah Di sebelah kirinya ialah Lio Xiaohang Pandangan semua orang terhadap Lio Xiaohang Sekarang sudah berbeda daripada dua hari yang lalu Dia bukan saja tamu utama perjamuan ini Bahkan dia mendadak berubah menjadi orang kepercayaan Loh Chu Pacu Orang pertama yang berdiri menyampaikan Selamat padanya ialah si Kaid Heki Koat Menyusul lantas Piawoko, Koan Kahpo dan Tokobi Hanya Yap Lin saja yang diam saja Sejak awal hingga akhir tidak melirik sekejap pun kepada Xiaohang Sebab yang duduk di sampingnya ialah Lio Jing Jing Janda pemakan manusia ini seperti sudah berubah juga Berubah menjadi tenang dan lembut Loh Chu Pacu tetap memakai capinya yang berbentuk aneh itu Sampai Lio Xiaohang yang duduk di sampingnya juga tidak dapat melihat jelas wajahnya Sedikit sekali Loh Chu Pacu minum arak Makanya juga sangat sedikit Bicaranya pun tidak banyak Namun setiap orang yang memandangnya pasti memperlihatkan sikap yang patuh dan hormat Orang yang hadir jauh lebih banyak daripada biasanya Seluruhnya berjumlah 59 orang Kebanyakan tidak dikenal Lio Xiaohang Tapi dapat dibayangkannya orang-orang ini pasti mempunyai sejarah hidup yang gilang-gemilang Jika bukan anak keluarga kaya raya tentulah tokoh yang menjago satu wilayah Bukan saja kedudukannya tinggi Kungfunya pasti juga tidak rendah Kalau tidak Tentu tidak memenuhi syarat untuk masuk ke Yeuleng San Cheng ini Apakah orangnya sudah lengkap hadir demikian Xiaohang bertanya dengan suara tertahan Hanya dua orang yang tidak hadir Jawab Lio Jingjing dengan lirih Yang seorang ialah Kaohun Suciya Biasanya dia memang tidak suka berkumpul dengan orang lain Dan siapa seorang lagi tanya Xiaohang Kakak Yap Ling, namanya Yap Soat, tutur Jingjing Dia suka berburu Kalau keluar biasanya sampai belasan hari baru pulang Mengapa dia boleh pergi datang dengan bebas Lord Su Pacu sudah memberi izin khusus padanya Jengek Jingjing Perempuan ini memang makhluk aneh Apa yang hendak dilakukannya Tidak ada orang mampu merintanginya Seumpama berada di sini Biasanya dia juga tak suka bicara dengan orang lain Mengapa begitu tanya Xiaohang? Sebab dia merasa dirinya jauh lebih hebat dari orang lain Jelas Jingjing tidak suka membicarakan perempuan ini Juga tidak suka membicarakannya dengan Liu Xiaohang Tapi ternyata mereka juga tidak dapat bicara lebih lanjut Sebab orang yang baru dibicarakan segera juga muncul Mendadak seekor macan tutul melompat masuk dari luar pintu Dan terbanting di depan meja perjamuan dengan keras Yap Soat juga ikut melayang masuk bersama macan tutul itu Begitu macan tutul jatuh ke lantai Xiaohang lantas dapat melihat orangnya Serupa macan tutul Selain cantik, orang ini juga cepat, gesit, dingin dan kejam Bedanya adalah macan tutul itu sudah mati Mati terbunuh olehnya Termasuk macan tutul yang sekarang Sudah ada 13 ekor macan tutul yang terbunuh olehnya Hampir segenap macan tutul yang berkeliaran di sekitar lembah ini mati di tangannya Nona ini gemar memburu, lebih-lebih memburu macan tutul Padahal di antara binatang buas, yang paling ganas dan cekatan, yang paling sukar dihadapi adalah macan tutul Biasanya biarpun pemburu yang berpengalaman juga tidak berani memburu macan tutul sendirian Hampir tidak ada orang yang berani melakukan perbuatan yang bodoh dan berbahaya ini Tapi Nona ini justru berani dan sudah dilakukannya Dia seorang perempuan yang pendiam, namun dia memburu macan tutul Watak yang ruwet dan bertentangan itu menciptakan semacam kekuatan khas padanya Sampai Liu Xiaohang pun tidak pernah melihat perempuan semacam ini Dia memandangnya dengan terkesima hingga lupa di sampingnya berduduk Liu Jingjing Tapi dari awal hingga akhir Yap Soat hanya menatap Lotse Pacu dengan mukanya yang pucat Katanya tiba-tiba, kau tahu Piyo Koku, maksudnya Yap Kohong, sudah mati Lotse Pacu mengangguk Kau tahu siapa yang membunuhnya tanya Yap Soat pula Kembali Lotse Pacu mengangguk Siapa Yap Soat menegas Mencelos Hak Ti Liu Xiaohang tiba-tiba, ia tahu seorang wanita pemburu harimau tutul tentu dapat berbuat apapun jika ingin minuntut balas Dan dia tidak ingin menjadi macan tutul yang akan diburunya Akan tetapi jawaban Lotse Pacu sangat di luar dugaannya Sebon Jui Soat Air muka Yap Soat bertambah pucat Kedua tangannya mendadak terkepalat Tentunya kau ingat Dau Lu Piyo Koku sudah menyatakan Bila dia mati di tangan Sebon Jui Soat Maka siapapun dilarang menuntut balas baginya Sebab apa yang terjadi Pasti suatu pertarungan yang adil Maksud Yap Kohong tentunya juga Agar orang yang hendak menuntut balas baginya Tidak binasa pula di bawah pedang Sebon Jui Soat Bibir Yap Soat tampak gemetar Tangan yang mengepal juga gemetar Mendadak ia berduduk dan berucap Ambilkan arak yang membawakan arak Ialah Koan Kahpo Seguci arak yang baru dibuka Sama sekali Yap Soat tidak meliriknya Ia hanya mendengus Sebaiknya kau menyingkir agak jauh Makin jauh makin baik Dan Koan Kahpo benar-benar menyingkir Sangat jauh ia menyingkir Siapa yang mau mengiringi aku minum Kata Yap Soat pula Aku Heiki Koat mendahului Kau tidak setimpal Jengek Yap Soat Mendadak loat sepacu menekuk bau Lyuk Siawhang Perlahan Siawhang lantas berbangkit Dan mendekat Yap Soat Akhirnya Yap Soat memandangnya sekejap Dan berucap Kau ini kah Lyuk Siawhang Siawhang mengangguk Dapat kau milium arak dapat Baik, ambilkan mangkuk besar Segera mangkuk yang diminta diantarkan Mangkuk sangat besar Dia minum habis satu mangkuk Siawhang juga minum satu mangkuk Yap Soat tidak bicara Siawhang juga tidak buka mulut Ia tidak memandang Siawhang lagi Siawhang juga tidak menghiraukannya Kedua orang lantas berduduk berhadapan di lantai Dan minum arak semangkuk demi semangkuk Sedikit ia sudah belasan mangkuk Arak terminum Tapi wajah Yap Soat tetap putih Kepucatan Arak sekuci terminum habis Lalu dia berbangkit Dan melangkah pergi Tanpa berpaling Juga tidak berucap lagi Sepatah katapun Waktu Siawhang berdiri Kepala pun terasa rada pening Bagaimana tanya lotu pacu Siawhang menyengir Tak kusangka sehebat ini Takaran minumnya Sungguh tak terduga Tiba-tiba lotu pacu menghela nafas Aku pun tidak menduga Selama ini tidak pernah kulihat dia minum arak Siawhang sangat terkejut dan menegas Tidak pernah kau lihat dia minum arak Bagi seorang yang kepala sudah pening Terlalu banyak minenggak arak Rasanya tidak ada urusan lain yang lebih menarik Baginya daripada sebuah tempat tidur Apalagi tempat tidur ini sangat longgar dan empuk Tapi sayang, justru ada seorang Tidak membiarkan Siawhang berbaring dengan enak Begitu masuk rumah Segera Liu Jing Jing mencari Seguci arak Ia duduk di lantai dan berseru Siapa yang akan mengiringiku Minum arak Siawhang Memandang kian kemari Lalu ucapnya sambil menyengir Tampaknya dalam rumah ini Hanya ada diriku seorang Kau dapat minum Tanya Jing Jing Bolehkah aku tidak minum Tidak boleh Tei paksa Siawhang berduduk Dan mengiringinya minum Pada waktu berduduk Dia sudah siap untuk mabuk Dan dia benar-benar mabuk Waktu mendusin Jing Jing sudah tidak berada di dalam rumah Dia berbaring sendirian di tempat tidur Sepatu pun tidak dicopot Kepala masih sakit seakan-akan mau pecah Dia tidak ingin bangun Juga tidak sanggup bangun rasanya Namun di luar jendela Justru ada orang memanggilnya Daun jendela terbuka Yang memanggilnya ialah Tokobi Katanya Sudah tiga kali ku datang Dan melihat tidur lu sangat nanyak Tidak berani ku bangunkan kau Ada keperluan apa kau cari aku titik Keperluan sih tidak ada Cuma sudah lama tak bertemu Ingin mengobrol denganmu Apapun juga orang kan sahabalnya Jika sahabat datang mengajaknya mengobrol Biarpun kepala sakit juga sukar ditolaknya Sebaiknya kita mengobrol di luar Ku takut melihat si jandahoa itu Kata Tokobi Di luar masih tetap berkabut Lembab dan dingin Sangat berfaada bagi seorang mabuk Yang belum siuman seluruhnya Luka Tokobi sudah sembuh dengan cepat Tampaknya dia menahan sesuatu pikiran Katanya sebenarnya sudah lama ingin ku cari dirimu Cuma ku takut engkau marah padaku Mengapa harus ku marah padamu Sebab aku yang memperkenalkan kau cu dan lain-lain padamu Sungguh aku tidak tahu mereka akan membuat susah padamu Si Yauhang tertawa Dengan sendirinya engkau tidak tahu Engkau adalah sahabatku Selalu kau bantu diriku Tokobi tampak ragu Akhirnya dia tabahkan diri dan berucap Namun semalam kembali aku berbuat sesuatu kesalahan lagi Urusan apa tanya Si Yauhang Semalam aku pun mabuk Tanpa sadar telah ku bocorkan rahasiamu Sekarang mereka bertiga sudah mengetahui Yap Kohang mati di tanganmu Mereka bertiga yang dimaksud tentu saja Piao Ko, Kau Cu dan Kuan Kek Po Maka Si Yauhang tidak dapat tertawa lagi Meski baru bertemu satu kali Namun dia sudah cukup memahami orang semacam Yap Soat Terlebih memahami pribadi Yap Ling Konon orang di sini yang paling sulit direcoki Ialah mereka kakak beradik Mereka mengetahui kejadian ini Tentu mereka akan mencari dan mengadu jiwa denganmu Tutur Tokobi dengan simpatik Meski engkau tidak takut Tapi serangan terang mudah dihadapi Sergapan secara gelap sukar dijaga Maka ku kira-kira apa tanya Si Yauhang Sebaiknya kau cari akal untuk menyumbat mulut mereka Kembali Si Yauhang tertawa Dia paham maksud Tokobi Katanya kau minta aku bersikap bersahabat dengan mereka Dan jangan memusuhi mereka Jika mereka ada keperluan mencariku sebaiknya Jangan kutolak permintaan mereka Begitu mendadak Tokobi Memandangnya fekat-lekat dan menggenggam tangannya Lalu ucapnya Sungguh aku bersalah padamu Maaf Habis berkata ia lantas pergi Memandangi ienyapnya bayangan punggung orang Sungguh Si Yauhang tidak mengerti sesungguhnya orang ini Seorang sahabat atau seorang yang setiap saat dapat menjual sahabat Sekarang dia cuma dapat memastikan sesuatu hal Yaitu selekasnya kau cu dan lain-lain pasti akan mencarinya Dan apa yang akan terjadi? Sungguh tak berani dipikirnya Juga tidak sempat untuk memikirkannya Sebab pada saat itu juga cahaya pedang lantas berkelebat Ada orang menusuknya Saat itu sudah cukup lama Tokobi pergi Sudah sekian jauhnya Si Yauhang berjalan dan sudah dekat tempat tinggal di U Jing Jing Sinar pedang justru menyambar turun dari balik emper Cepat lagi jitu Juga ganas Tak diduganya di tempat ini masih ada orang yang hendak menyergapnya Dalam keadaan demikian sudah tiada peluang baginya untuk mengelak Untung dia Liok Si Yauhang Juga untung dia mempunyai tangan Menjadak ia menjulurkan kedua jarinya dan menjepit Meski setiap manusia di dunia ini hampir seluruhnya bertangan dan berjari Tapi tidak perlu disangsikan lagi kedua jari Liok Si Yauhang inilah paling berharga Sebab kedua jari ini sudah sering menyelamatkan dia dari mara bahaya Dan sekali ini pun tidak terkecuali Sekali menjepit Meta pedang orang sudah terkatup kencang di tengah jarinya Meta pedang yang tajam dan kuat itu tidak dapat terlepas dari jepitan kedua jarinya Waktu ia mendongak, dilihatnya sepasang metu yang indah dan dingin Yap Soat sedang memandangnya Si Yauhang menghela nafas Ucapnya, kau sudah tahu semuanya sampai lama Yap Soat menatapnya Kemudian baru mengangguk Ya, sekarang baru ku tahu Liok Si Yauhang memang tidak malu sebagai Liok Si Yauhang Ternyata aku tidak salah mencari orang Suaranya tidak mengandung rasa dendam dan benci Segera Si Yauhang bertanya Kau datang untuk mencariku atau hendak membunuhku Aku cuma ingin membuktikan jurus andalanmu yang termaskur ini Jawab Yap Soat Bahwa kau mampu menyambut tusukan pedangku ini berarti engkau adalah orang yang ingin ku cari Dan bila ku mati di bawah pedangmu itu pun salahmu sendiri Jadi sekarang aku ini orang yang hendak kau cari Tanya Si Yauhang pula Ya, ikut padaku Yap Soat mengangguk Mereka menuju ke hutan yang lebat Setelah melintasi lareng lagi Terdengarlah suara gemercit air Air yang mengalir tidak keras dan membentuk sebuah kolam di tempat ini Titik sekelilingnya penggunungan menghijau permai Kabut pun tipis Jika seorang dapat duduk tenang setian lama di tepi kolam ini Tentu banyak kekesalan akan terlupakan Sungguh tak tersangka di Yeuleng San Cheng juga terdapat tempat seindah dan setenang ini Gumam Si Yauhang Biasanya anak kecil ada tempat bermain sendiri yang dirahasiakan Jelas tempat ini milik Yap Soat Tapi untuk apa dia membawa Liok Si Yauhang ke sini? Sesungguhnya apa kehendakmu? Tanya Si Yauhang Yap Soat berdiri di tepi kolam dan memandang jauh ke sana Membiarkan rambutnya yang hitam halus dan panjang terurai Suaranya juga halus bening serupa air kolam yang jernih Tapi apa yang diucapkannya sungguh membuat orang terperanjat Dia bilang, ku minta kau jadi suamiku Keruan Si Yauhang melengak dan merasa nafas sendiri mendadak berhenti Yap Soat membalik tubuh ke sini dan menatap Si Yauhang dengan pandangan yang bening Aku masih perawan, sambungnya pula Selamanya belum pernah disentuh lelaki manapun Malahan ia lantas menjamin pula Sesudah ku kawin denganmu Pasti juga tiada lelaki lain yang akan menyentuhku Si Yauhang menarik nafas dalam-dalam Ucapnya, aku percaya Dan kau mau tanya Yap Soat Kukira masih ada syarat lain yang kau minta dariku Apa yang ku minta kau lakukan Kan juga bermanfaat bagimu sedikitnya Aku harus diberitahukan dahulu Urusan apa kerlingan metli yang lembut Tiba-tiba memancarkan sinar tajam Hanya orang yang merasa dendam saja mempunyai sorot metu semacam ini Katanya, ku minta kau bantu aku membunuh sebun Jui Soat Si Yauhang tidak memberi reaksi Permohonan ini tidak di luar dugaannya Jika kita dapat menemukan dia Seketika dia akan turun tangan membunuhmu Sebab dia pasti takkan memberi kesempatan lagi padamu untuk melarikan diri Sebenarnya tidak perlu kita cari dia Asalkan aku keluar lembah ini Segera dia akan mencari diriku Ucap Si Yauhang dengan tersenyum getir Ku tahu, kata Yap Soat Jika hendak ku cari dia tentu sangat sulit Kalau dia yang mencari kemari barulah segalanya bisa berjalan lancar Makanya pilihanku jatuh padamu Maksudmu agar ku alihkan perhatiannya Supayakah sempat membunuh dia Yap Soat tidak menyangkal Dia pasti tidak memperhatikan diriku Sebab dia benci padamu Juga hakikatnya dia tidak tahu siapa diriku Asalkan dapat kau jepit mata pedannya Pasti dapat ku bunuh dia Jika aku gagal untuk menghadapi sebun Jui Soat Memang suatu tindakan yang sangat berbahaya Namun sudah lama sekali ku pikirkan Asalkan kau mau Sedikitnya ada tujuh bagian kita akan berhasil Mungkin kesempatanmu lebih dari tujuh bagian Sebab seumpama aku gagal Pada waktu ujung pedannya masih bersarang Di dadaku dapat juga kau bunuh dia Siau Hang tertawa dan menggeleng Hal ini tentu saja sudah kau pikirkan Maka kau berani menjaminin padaku Bahwa selanjutnya tidak bakal ada lelaki lain Yang berani menyentuhmu Sebab kau ingin aku mati dengan hati tenteram Yap Soat juga tidak menyangkal Memang sudah ku pikirkan Kesempatanmu memang tidak terlalu banyak Aku pun tahu engkau seorang penjudi Barang sesuatu yang berharga untuk kau pertaruhkan Tentu akan kau lakukan Sorot matanya tambah kuat Sampai lama barulah Siau Hang dapat mengalihkan pandangannya Dan segera diketahuinya Si Nona sudah dalam keadaan telanjang bulat Puncak gunung menghijau permai dengan air kolam yang jernih Yap Soat berdiri dan di situ Membawa semacam kecantikan dan keangkuhan yang sukar dijelaskan Dia memang pantas sangkuh Sebab tubuhnya yang perawan memang betul masih suci bersih Sampai lama ia pandang Siau Hang Katanya kemudian Asalkan kau mau Sekarang juga aku akan menjadi milikmu Suaranya penuh rasa kepercayaan kepada dirinya sendiri Ia yakin tiada seorang lelaki di dunia ini yang mampu menolaknya Napas Siau Hang serasa mau berhenti Sampai lama baru ia sanggup bersuara Jika ku tolak dirimu Tentu banyak orang akan mengira aku ini orang gila Namun aku namun kau tolak diriku Mencorong tajam pandangan Yap Soat Aku cuma minta kau tahu sesuatu Kata Siau Hang Coba katakan Kakakmu tidak mati di tangan sebunjui Soat Dari mana kau tahu Sebab pada waktu dia mati Aku sendiri berdiri di depannya Darah yang munkrat dari pedang hampir mengotori bajuku Pedang siapa tanya Yap Soat Pedang kakakmu sendiri jawab Siau Hang Dusta Kau bohong mendadak Yap Soat meraung seperti orang gila Setelah gemas suara orang berhenti Barulah Siau Hang berkata pula Engkau adalah perempuan paling cantik yang pernah kulihat Dan mestinya dengan segera dapat ku miliki dirimu Untuk apa aku berdusta suaranya dingin dan tajam Langsung menikam pada pusat persoalan Lalu ia melangkah pergi cukup jauh Barulah ia berpaling Dari celah dedaunan masih dapat terlihat si Nona Dia masih berdiri tidak bergerak di sana Siapapun tidak tahu bagaimana perasaannya Tiba-tiba Siau Hang merasa pedih Jika orang lain dapat kau tusuah hingga sakit Kau sendiri juga akan merasakan rasa sakit yang sama Sebab itulah Siau Hang hanya memandangnya sekejap Lalu tidak berpaling lagi Lembah hijau tenang dan permai Tubuh anak perawan yang putih mulus teranpah cacat Kerlingan matanya yang lembut menggiurkan Sedapatnya Liok Siau Hang menahan perasaan Dan tidak lagi membayangkannya Namun ia pun tahu kenangan itu Pasti akan terukir selamanya di dalam lubuk hatinya Langkahnya sangat cepat Sudah cukup jauh dia berjalan Seharusnya dia sudah berada kembali di jalan kecil itu Tapi waktu dia berhenti dan memandang sekitarnya Ia merasa sudah tambah jauh berada di tengah pegunungan itu Segera ia menyadari apa yang terjadi Ia tersesat Yang menakutkan adalah kabut di sekelilingnya mulai tebal Bahkan jauh lebih tebal daripada kabut di Yeuleng San Ceng sana Betapa tajam pandangan seorang juga sukar mencapai lebih daripada setombak jauhnya Bahkan menuju ke arah manapun ada kemungkinan akan semakin jauh meninggalkan perkampungan hantu itu Namun Liok Siau Hang tetap ingin mencoba Dia bukan manusia yang suka berduduk dan menunggu datangnya cuaca cerah Dia berjalan lagi sangat jauh dan tetap tidak menemukan jalan yang betul Di tengah hutan pegunungan yang tidak dikenal dengan kabut yang celaka ini Sampai kapan baru akan dapat menemukan jalan pulangnya Selagi dia mulai merasakan perut lapar dan badan penat serta berkhawatir Tiba-tiba terridus olehnya bau sedap penyelamat jiwa Meski sangat tipis bau sedap itu Tapi segera dapat dibedakannya itulah bau kelinci panggang Jauh pada waktu dia masih anak kaecil Dia sudah menjadi pemburu yang cekatan Sesudah dewasa minatnya terhadap makanan binatang buruan tetap sangat besar Jelas kelinci tidak dapat memanggang dirinya sendiri Di tempat kelinci panggang itu pasti ada manusia Padahal satu-satunya tempat yang ditinggali manusia di sekitar sini adalah Yeuleng Sam Cheng Dia menelan air liur Meski terasa tambah lapar Tapi semangatnya terbangkit Ia menahan rapas dalam-dalam Segera dapat dibedakannya bau sedap itu uteruar dari jurusan barat sana Analisanya memang sangat tepat Sebab tidak jauh dia menuju ke sana Bau sedap bertambah keras tercium Lereng gunung di depan sana tampaknya bertambah curam Namun seperti semakin menurun Bau sedap kelinci panggang itu seperti bercampur dengan semacam bau lumpur busuk Jelas andaikan ada manusia di tempat ini Pasti juga bukan orang Yeuleng Sam Cheng Hati Liu Xiaohang kembali tenggelam Manusia macam apakah yang tinggal di tempat begini Sungguh sukar dibayangkannya Pada saat itulah di depan sana tiba-tiba menggema semacam suara aneh Ia percepat langkahnya Segera terlihat di tengah kabut tebal sana muncul sesosok bayangan aneh Dapat dilihatnya bayangan itu pasti bukan bayangan manusia Tapi juga tidak serupa bayangan binatang Bahkan dia tidak dapat melukiskan bentuk bayangan aneh ini Akan tetapi, begitu melihat bayangan ini Seketika hatinya timbul semacam perasaan takut dan muang Hampir saja ia tumpah Bayangan di depan seperti juga lagi bergerak dengan tidak tenteram Waktu Xiaohang menambahkan diri dan menerjang ke sana Mendadak bayangan itu lenyap Lenyap sama sekali Seperti halnya tidak pernah muncul Tanpa lerasa Xiaohang merinding Ia berdiri tercengang hingga lama Tiba-tiba dirasakan li tengah hembusan angin Ada bau hangus kayu dibakar Pasti disinilah tempat kelinci dipanggang Ia percaya dugaan sendiri pasti tidak meleset Akan tetapi di sekitar situ justru tidak ditemukan sesuatu bekas apapun Kalau orang lain pasti sudah dilalui saja tempat ini Bahkan cepat-cepat melarikan diri Namun Liu Xiaohang tidak mau meninggalkan barang sesuatu yang belum jelas diketahuinya Lebih dulu belasan tombak di sekitar tempat ini dialingkari dengan seutas tali yang tidak kelihatan Lalu dia mulai melacak dengan kerus seperti orang menyingkap permadani Tanah dan daun rontok tempat ini basah dan lembab Inilah tandanya tempat ini memang dekat dengan daerah rawa Ditemukannya sebagian tanah yang kelihatan kering Daun rontok di atasnya tampaknya juga baru Saja dipindahkan ke situ Ia lantas berjongkok dan menyingkirkan daun rontok itu Dengan hidung setajam manjing pelacak ia mulai mencium tanah Bahkan dicometnya sedikit tanah untuk dicicipi rasanya Dalam tanah ternyata benar ada rasa hangus kayu terbakar Bahkan terasa seperti bercampur dengan rasa lemak kelinci panggang Segera ia menggali lebih dalam Ditemukannya sedikit ranting kayu kering dan beberapa kerat tulang Serta sebatang ranting bercabang yang biasanya digunakan sebagai garpu panggang Pada garpu panggang ini masih tersunduk sepotong sisa Daging kelinci yang bulu dan kulitnya terkerik bersih Hanya dengan tangan manusia saja dapat membuat garpu panggang seperti ini Hanya gigi manusia saja dapat menggerogoti tulang sebersih ini Bahkan cuma manusia saja yang makan daging bakar Kesimpulan Siau Hong Di tempat ini pasti ada orang Orang ini tidak cuma mempunyai sepasang tangan yang lincah dan cekatan Kera kerjanya juga sangat cermat Kalau bukan Liu Xiaohong Siapapun sukar menemukan tempat yang pernah digunakan untuk memanggang ini Lantas siapakah orang ini? Mengapa bisa datang kes ini? Apakah dia juga sedang menghindari pengejaran orang lain? Lalu barang apakah bayangan aneh yang meliuk-liuk tadi? Sama sekali Xiaohong tidak mengerti Dan lantaran tidak bisa memecahkan soal ini Dia tambah ingin tahu Bagainya sekarang dapat menemukan jalan untuk pulang sudah berubah tidak begitu penting lagi Sebab dia sudah bertekad akan menemukan jawaban pertanyaan ini Padahal jawabannya pasti terletak di sekitar tempat ini Namun di sekelilingnya justru tidak ditemukan sesuatu bekas kaki Xiaohong berduduk Lebih dulu ia bersihkan daging kelinci panggang Lalu disobeknya sepotong demi sepotong dan dimakan dengan berlahan Tidak bergaram, juga sudah terpanggang hangus Pula sudah tertanam di dalam tanah Daging kelinci seperti ini dengan sendirinya terasa cemplang dan tidak enak Tapi sedapatnya Xiaohong makan seluruhnya Untuk bekerja apapun diperlukan tenaga Kalau lapar, dari mana datangnya tenaga? Sesudah perut terisi, rasanya menjadi jauh lebih enak Dia berbaring, ia ingin istirahat sebentar, lalu akan mulai mencari lagi Dengan sendirinya tidak pernah terpikir olehnya bahwa sekali ia berbaring Hampir saja dia tidak mampu berbangkit lagi untuk selamanya Kabut tebal mengambang di sekeliling petohonan laksana asap Baru saja Xiaohong merebah Segera dirasakannya kabut asap ini menjauh serupa mega di langit Segala apa terasa semakin jauh meninggalkan dia Dia merasa seperti terjeblos ke dalam sebuah gua yang menyenangkan Tapi tidak ada dasarnya Segala apa di dunia ini berubah jauh sekali Berubah menjadi sangat indah Urusan yang paling penting juga berubah tidak ada artinya lagi Segala siksa dari tata rasa sudah mendapat pembebasan Perasaan lega dan nikmat sesungguhnya memang dicari oleh setiap orang Yang akan tetap bagi Liu Xiaohong justru menimbulkan semacam merasa takut yang sukar dijelaskan Ia tahu dirinya pasti tidak mempunyai perasaan semacam ini Juga tidak boleh ada Sebab ia mengemban tugas berat Tidak mungkin tugas ini ditinggalkan begitu saja Yang lebih menakutkan lagi adalah waktu dia ingin bangun Ia merasa tubuh sendiri lemah sekali Seolah-olah segenap ruas tulangnya terlepas Pada saat itulah, kembali dia melihat bayangan aneh itu Bayangan yang meliuk-liuk Di tengah kabut tebal kelihatannya serupa sebuah boneka kain yang telah dirusak oleh tangan jahil anak kecil Sehingga tidak menyerupai manusia lagi Sebab sekujur badannya kelihatan lemas Hampir setiap bagian tubuhnya dapat meliuk-liuk dengan bebas Padahal tubuh manusia bertulang dan beruas Manusia pasti tidak demikian bentuknya Pasti tidak Selagi Xiao Hong hendak memusatkan perhatiannya pada sorot matanya yang buyar agar dapat melihat lebih jelas Didengarnya si bayangan sedang berkata kepadanya Engkau ini liuk Xiao Hong suaranya aneh Serak-serak basah dan lamban Tapi jelas suara manusia Bayangan ini bukan saja manusia Bahkan seorang yang kenal liuk Xiao Hong Untung sekarang Xiao Hong tidak lagi merasa kaget dan takut Kalau tidak Bisa jadi dia akan ketakutan hingga gila Bayangan itu mengikik tawa Lalu katanya Konon liuk Xiao Hong tidak pernah keracunan Mengapa sekarang bisa keracunan juga Hal ini memang sukar dimengerti oleh Xiao Hong Padahal biasanya Racun macam apapun Asalkan terdapat setitik saja di dalam makanan atau minumannya pasti akan segera diketahuinya Dengan tertawa si bayangan berkata pula Supaya kau tahu Yang kugunakan adalah daun ganja Ku suka menggunakan daun ganja untuk memanggang daging Setelah ku makan akan terasa bahagia Seperti mau terbang ke langit Sebaliknya setelah kau makan bisa berubah menjadi seekor babi mampus Terima kasih telah menonton